Sebanyak 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD terpilih Provinsi Sumatera Barat Periode 2024-2029 telah dilantik Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerindra Masing-masing meraih 10 kursi Disusul oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem Masing-masing memperoleh 9 kursi PAN dan Demokrat masing-masing meraih 8 kursi Sementara Partai Persatuan Pembangunan berhasil mengamankan 5 kursi Partai PDIP dan Partai PKB masing-masing mendapatkan 3 kursi Muhidi dari Partai PKS terpilih sebagai Ketua DPRD Sumbar Didampingi oleh 3 Wakil Ketua Yaitu Evianri Raju Budiman dari Gerindra Muhammad Ikra Cisa dari Kolkar Dan Nanda Satria dari Partai Nasdem Berikut wajah-wajah anggota DPRD terpilih Provinsi Sumatera Barat Periode 2024-2029 Dapil Sumbar 1 Kota Padang 10 kursi Evianri Raju Budiman dari Partai Gerindra Ferry Mulyadi dari Partai Gerindra Albert Hendra Lukman dari Partai PDI Perjuangan Muhammad Ikra Cisaputra dari Partai Golkar Nanda Satria dari Partai Nasdem Irwan Zuldani dari Partai Nasdem Muhidi dari Partai PKS Gustami Hidayat dari Partai PKS Indra Datu Raju Lelu dari Partai PAN Gino Irwan dari Partai Demokrat Dapil Sumbar 2 Padang Paryaman dan Kota Paryaman 7 kursi Firdaus dari Partai PKB Jempol dari Partai PDI Perjuangan Siti Izati Aziz dari Partai Golkar Endarmi dari Partai Nasdem Muhammad Yasin dari Partai PKS Hendra Halim dari Partai PAN Beni Saswin Nasrun dari Partai Demokrat Dapil Sumbar 3 Kebupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi 8 kursi Indra Catri dari Partai Gerindra Lazuardi Erman dari Partai Golkar Lazuardi Erman dari Partai Golkar Asril dari Partai Nasdem Raf Dinal dari Partai PKS Nurna Eva Carmila dari Partai PKS Ritwan Datu Dumbijo dari Partai PAN Yesi Andriani dari Partai Demokrat Yesi Andriani dari Partai Demokrat Nofrizon dari Partai P3 Dapil Sumber 4 Kebupaten Pasaman dan Pasaman Barat Dapil Sumpah dan Pasaman Barat Donizar dari Partai PKS Danizhar dari Partai PKS Adeputra dari Partai Gerindra Khairuddin Simanjunta dari Partai Gerindra Zul Kennedy Said dari Partai Golkar Zul Kennedy Said dari Partai Golkar Salamat dari Partai Nasdem Hanapi Lubis dari Partai PKS Musli M. Nur dari Partai PAN Ali Muda dari Partai Demokrat Sawal Datuak Putiah dari Partai P3 Dapil Sumber 5 50 Kota dan Kota Payakumbu 6 Kursi Nurkholis Datuak Bijo di Raju Dari Partai Gerindra Nela Abdikazamri dari Partai Golkar Hilson Chong Datuak Mongkua dari Partai Nasdem Irsad Safar dari Partai PKS Aida dari Partai Demokrat Wirman Datuak Pangeran Nanputiah dari Partai P3 Dapil Sumber 6 Sijunjung Tanah Datar Damasraya Kota Sawalunto dan Kota Padang Panjang 11 Kursi Bagas Penyusunan Nasution dari Partai PKB Roni Mulyadi Datuak Bungsu dari Partai Gerindra Farel Oryano dari Partai PDI Perjuangan Zaksai Kasni dari Partai Golkar Zuldhafri Dharma dari Partai Golkar Erik Hamdani Datuambasa dari Partai Nasdem Sofian Henry dari Partai PKS Daswanto dari Partai PAN Mas Rizal dari Partai PAN Jeffrey Masrul dari Partai Demokrat Neldas Wenti dari Partai P3 Dapil Sumbar 7 Solo, Kota Solo dan Solo Selatan 7 Kursi Mario Sahjohan dari Partai Gerindra Yogi Pratama dari Partai Golkar Abdul Rahman dari Partai Nasdem Nuruf Firman Wansah dari Partai PKS Lastuti Darni dari Partai PAN Agus Sahdeman dari Partai Demokrat Daswi Petra Datuak Manjinjiang Alam dari Partai P3 Dapil Sumbar 8 Besisir Selatan dan Kepulauan Mentawai 7 Kursi Muklis Yusuf Abid dari Partai Gerindra Sri Kumaladewi dari Partai PDI Perjuangan Zervi Deson dari Partai Golkar Bakri Bakar dari Partai Nasdem Moklasin dari Partai PKS Muhayyatul dari Partai PAN Doni Harsipa Yanra dari Partai Demokrat Selamat menunggu